Pakar Hukum Tata Negara STIH Iblam Dr. Radian Syam menegaskan bahwa tidak ada alasan atau tidak ada ruang untuk menolak pelantikan Presiden dan Wapres terpilih pada 20 Oktober 2024 nanti. Meskipun, setiap rakyat Indonesia memiliki hak untuk mengeluarkan pendapat di depan umum dan dijamin konstitusi. Untuk diketahui, jelang pelantikan Presiden muncul gerakan dari kelompok yang mengadakan silaturahmi kebangsaan yang diinisiasi oleh beberapa tokoh diantaranya Refli Harun, Faizal Asegaf, hingga Said Didu yang berencana menggelar Kongres Adili Jokowi pada 18 Oktober nanti dan menolak pelantikan Gibran. Selain itu, juga ada aliansi badan eksekutif mahasiswa seluruh Indonesia dan kelompok mahasiswa lainnya yang menyatakan penolakan pelantikan Presiden dan Wapres terpilih. Apalagi kata Radian Syam, ada gerakan masa yang menyerukan tolak Gibran sebagai Wapres. Padahal, proses di Mahkamah Konstitusi sudah dinyatakan sah dan selesai serta tidak dipermasalahkan kembali. Oleh sebab itu, lanjut dia, artinya semua pihak harus legowo atau menerima segala putusan yang sudah disepakati. Apalagi MK adalah putusan lembaga negara yang diatur dalam konstitusi yang kemudian diberikan kewenangan untuk menyelesaikan sengketa hasil Pilpres dan sudah diputuskan. Setiap rakyat itu punya hak untuk mengeluarkan pendapat. Tetapi sekali lagi, saya melihatnya tidak ada alasan atau tidak ada ruang untuk menolak pelantikan tanggal 20-2024 besok nanti. Apalagi tadi salah satunya menolak pelantikan Mas Gibran gitu ya. Karena kan jelas yang menjadi pasangan Capres dan Cowapres itu adalah Pak Prabowo dan Mas Gibran. Dan proses di MK kemarin sudah selesai. Jadi artinya kenapa kita tidak memulai menerima segala putusan yang sudah kita sepakati. Apalagi Mahkamah Konstitusi adalah putusan lembaga negara yang diatur dalam konstitusi yang kemudian diberikan kewenangan untuk menyelesaikan sengketa hasil Pilpres. Dan kemarin sudah selesai. Jadi menurut saya ya pertemuan silaturahmi kebangsaan yang dibuat oleh para tokoh itu wajar saja. Tetapi kemudian tidak ada alasan untuk menolak atau menunda pelantikan Pak Prabowo dan Mas Gibran besok di tanggal 20 Oktober 2024. Terima kasih telah menonton!